Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga Jumpa lagi bersama saya Bung Huda di channel Info Strategis Yang menyajikan informasi berita seputar sepak bola dalam negeri Berita pertama ada kabar dari RMFG usai gagal dari Piala Menpora RMFG kini mencorek 2 pemain asingnya Berita selanjutnya ada kabar dari Persib Bandung Yang hari ini mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan babak gelapan besar Piala Menpora 2021 Berikutnya ada kabar juga dari PSS Sleman Yang siap meraih poin penuh melawan Persibaya Surabaya Untuk mendapatkan tiket ke babak gelapan besar Piala Menpora 2021 Berikut cuplikanya RMFG langsung mencoret 2 pemain asing yakni Chayuruan dan Bruno Smith Menyusul kegagalan di turnamen pramusim Piala Menpora 2021 Baik Chayuruan dan Bruno Smith di depak lantaran tampil mengecewakan di Piala Menpora Minimnya kontribusi keduanya membuat performa RMFG tak terangkat sehingga tersingkir di babak penyisian grup Meskipun saya tidak bilang secara langsung Pasti teman-teman sudah tahu bagaimana kualitas mereka Kata Jurnal Manager RMFG Rudy Widodo Chayuruan dan Bruno Smith sama-sama didatangkan untuk mengisi slot pemain asing RMFG musim lalu Mereka diharapkan bisa mengangkat performa tim Singoedan dalam mengarungi kompetisi Liga 1 2020 Peran yang diharapkan dari keduanya harus tertunda lantaran dihintikannya kompetisi akibat pandemi COVID-19 Alhasil, turnamen pramusim Piala Menpora 2021 secara tidak langsung menjadi ajang pembuktian kualitas Chayuruan dan Bruno Smith Sayangnya, mereka terlihat tidak mampu memuaskan manajemen RMFG dengan kualitas permainannya di atas lapangan Alhasil pihak RMFG lebih memilih mencorat keduanya setelah performa mengecewakan dalam gelaran Piala Menpora 2021 Sepak terjang RMFG dalam mengikuti kompetisi Piala Menpora 2021 tergolong memang di luar ekspektasi Dari tiga pertandingan yang dimainkan, RMFG hanya meraup satu poin Dedik Setiawan dan kawan-kawan membubuhkan satu hasil imbang dan dua kali kekalahan Pada awalnya, Singo Eden digadang-gadang mampu berbicara banyak pada turnamen pramusim kali ini Meskipun tak terlalu tergantung pada pemain asing Denetan pemain lokal yang dimiliki Singo Eden tergolong kualitas wahid Khususnya untuk sektor penyerangan Tim pecutan kuncoro itu memiliki nama pemain seperti Dedik Setiawan, Dendi Santoso dan Kusedia Ryudo Faktanya, Singo Eden gagal memenuhi ekspektasi untuk tampil menawan Bahkan, tim kebanggaan Aremania dan Aremanita itu memiliki segudang masalah Mulai dari lini pertahanan yang rapuh hingga kurangnya klinis barisan penyerang untuk memanfaatkan peluang Alhasil, Arema FC harus mengakhiri perjuangan dalam ancang piala main poras sebagai juru kunci dengan satu poin Dikabarkan kini manajemen Arema FC Rudi Widodo Tengah berkomunikasi dengan Arthur Junha, mantan playmaker Arema untuk didatangkan kembali ke Arema FC Selain itu, manajemen juga tengah serius untuk mendatangkan pelatih kepala baru Untuk menangani tim kebanggaan Aremania itu Persib Bandung, mulai berlatih kembali untuk persiapan babak delapan besar piala main pora Kondisi fisik pemain Persib Bandung masih belum 100% meski sudah turun terlibat dalam 3 pertandingan resmi turnamen framusim piala main pora Pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya, mengatakan kondisi fisik anak-anak asuhannya baru berada di kisaran 60 hingga 70% Kondisi itu belum ideal jika harus turun di kompetisi Liga 1 Makanya kami masih perlu rotasi dan menyamakan persepsi Masing-masing pemain bisa mengerti kondisinya Ujar Yaya Sunarya Selama babak penyisian grup D piala main pora Yaya Sunarya mengaku selalu menanyakan kepada anak asuhannya tentang kondisi fisik mereka sebelum diturunkan dalam pertandingan Sebelum ikut di piala main pora Kondisi fisik Nick Kui Pers dan kawan-kawan jauh di bawah standar Namun, berkat serangkaian program latihan yang strategis Kondisi pemain pun terus membaik secara perlahan Yaya optimis dalam beberapa waktu ke depan Kondisi kebukaran pemainnya terus meningkat Apalagi Persib Bandung berhasil melangkah ke babak delapan besar piala main pora 2021 Menurutnya, kehadiran piala main pora sangat membantu dalam meningkatkan kebukaran Deddy Kusnander dan kawan-kawan Diharapkan, ketika Liga 1 bergulir pada Juli 2021 Kebukaran pasukan Pangeran Biru sudah berada dalam level yang ideal Untuk turun di kompetisi kasta tertinggi Indonesia Kami berharap, kondisi fisik para pemain terus meningkat Kami coba untuk mengembangkan kondisi fisik ini dengan turnamen Ucapnya Skuad Persib Bandung rencananya kembali menjalani latihan secara tertutup di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada selasa 6 April 2021 atau hari ini Pelatih Persib Bandung Robert Albet memberikan waktu 3 hari istirahat untuk para pemainnya Setelah melakoni babak penyisian grup D piala main pora Dikatakan Robert Albet Setelah menikmati libur itu Diharapkan anak asuanya dapat kembali menjalani latihan dengan penuh semangat dan dalam kondisi bugar Kami rencana kembali berlatih selasa Kami butuh istirahat beberapa hari dan mengumpulkan lagi semangat Ujar pelatih berpalsport Belanda tersebut Robert akan memaksimalkan waktu latihan di Bandung Sambil menunggu kepastian lawan serta tempat pertandingan di babak delapan besar Setelah itu kami akan kembali berlatih sebelum kembali berangkat ke tempat yang masih belum kami ketahui Ucapnya Di perempat final piala main pora Mong Pandu akan berhadapan dengan runner-up grup C Yang di Uni Persela Lamongan, Matur United, Persibes Surabaya, Persi Kediri, dan PSS Sleman Pemain PSS tak gentar hadapi Persebaya demi lolos ke delapan besar piala main pora Para pemain PSS Sleman menggelorakan semangat sebelum laga kontra Persebaya Surabaya PSS akan melakui laga terakhir fase penyisian grup C Piala main pora 2021 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Rabu 7 April 2021 Pasalnya, dalam laga nanti Tim Elang Jawa sangat membutuhkan kemenangan guna memastikan diri Menemani Persebaya ke babak perempat final piala main pora Squad PSS kembali digembleng dalam latihan di Stadion GBLA Bandung Senin pagi Terutama menyiapkan berbagai rencana permainan menghadapi Persebaya Surabaya Ia bertekad tampil maksimal dan mempersembahkan poin penuh bagi timnya Saat ini, kami fokus memaksimalkan pada pertandingan dengan Persebaya Kami tahu apa yang menanti kami akan lakukan, jadi harus bersiap Semoga PSS Sleman akan keluar sebagai pemenang Dan dapat membawa kekembiraan bagi para pendukung Ungkap salah satu pemain asal Serbia, Mario Maslak Dalam sesi latihan yang dipimpin oleh pelatih PSS Sleman Dejan Antonik Latihan berfokus pada materi taktikal Masih sama seperti hari sebelumnya, latihan dibuka dengan fun game Lalu koordinasi, reaksi, dan diikuti dengan materi lainnya Hari ini dalam latihan kami diberikan materi taktis Yang bertujuan supaya kami bisa saling mengenal sebagai satu tim Dan juga untuk meningkatkan permainan Di sisi lain, Mario Maslak mengaku yakin dengan cara pelatih Dejan Antonik Apalagi, keduanya berasal dari Serbia Dan hal itu memudahkan Mario untuk memahami arahan dari sang pelatih Meskipun belum pernah bekerja sama sebelumnya Saya tahu bahwa Coach Dejan adalah pelatih yang sangat berdedikasi kepada tim Bekerja dengan tim dan bagus untuk para pemain muda di sini Jelas pemain berusia 30 tahun itu Terima kasih sudah menyaksikan berita dari Info Strategis Dukung juga tim kesayangan Anda Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam olahraga